Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap jaringan narkoba jenis ganja dari Aceh, Medan, dan Jakarta. Polisi mengamankan 12 tersangka dan 1,37 ton ganja siap edar. Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja dari Pulau Sumatera ke Jakarta dan sekitarnya. Polisi menangkap 12 orang pengedar yang berasal dari Aceh dan Medan dengan total barang bukti 1,2 ton. Selain itu, polisi juga menangkap pengedar ganja di Ciputat dan Tambora dengan total barang bukti 170 kg ganja. Barang bukti hasil pengungkapan narkotika jenis ganja sebanyak 1,370 ton. Dari jaringan Jakarta, Medan, dan Aceh. Ada 12 tersangka yang berhasil ditangkap dan 6 masih DPO dari jaringan ini. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut peredaran ganja dan masih memburu 6 orang lainnya. Penangkapan jaringan peredaran ganja dengan barang bukti lebih dari 1,3 ton membuktikan bahwa konsumen ganja masih sangat tinggi. Dari Jakarta, Daneswara, Septian Bayu, Sugi Cahyadi, Ainews melaporkan.